Intro Halo semua, salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fels Lifestyle Apa yang berlaku selepas Presiden Muda Syed Saddiq Dikenakan hukuman penjara 7 tahun, denda RM 10 juta Dan juga dikenakan 2 sebatan Saudara-saudara yang amat dihormati Sudah pasti banyak spekulasi yang timbul daripada kalangan rakyat Malaysia Spekulasi tentang peletakan jawatan Syed Saddiq sebagai Presiden Muda Akhirnya benar-benar berlaku Presiden Muda telah mengusungkan kerusi Dan jawatan tersebut telah diberikan oleh wakil daripada kepimpinan parti juga Nah, saudara-saudara setelah Syed Saddiq Didapati bersalah 4 pertuduhan Bersebahat melakukan pecah amanah Salah guna harta dan pengubahan wang haram Akhirnya apa yang berlaku kepada Syed Saddiq? Apa yang berlaku kepada kepimpinan parti? Pertama, parti muda sudah kehilangan Presiden dan digantikan Syed Saddiq telah meletakkan jawatan mengundur diri Mengusungkan jawatan Mengusungkan kerusi Presiden Muda Di dalam satu artikel menyebut Syed Saddiq ahli politik pertama Yang dikenakan hukuman sebat Nah, mesti ada yang tertanya-tanya Kenapa Syed Saddiq menjadi ahli politik pertama Yang dikenakan hukuman sebat Di sini ada penjelasan melalui satu artikel dari Malaysia Kini Ahli Parlimen Muar Syed Saddiq Syed Abdul Rahman Merupakan ahli politik pertama Di negara ini yang dikenakan hukuman sebat Selepas didapati bersalah Atas empat pertuduhan Berkaitan dana Angkatan Bersatu Anak Muda Armada Perkara itu disahkan timbalan pendakwa raya Datuk Wan Syahruddin Wan Ladin Yang mengetuai Pasukan pendakwaan Bagi kes Presiden Parti Ikatan Demokratik Malaysia Muda Yang didakwa atas empat pertuduhan Bersubahat melakukan pecahmana Salah guna harta Dan pengubahan wang haram Wan Syahruddin berkata Hukuman sebat terpakai Bagi pesalah lelaki Yang berumur di bawah 50 tahun Berdasarkan Seksyen 289 Dalam kurungasi kanun prosedur jenayah 2007 Pesalah perempuan Lelaki yang dijatuhkan hukuman mati Dan lelaki yang berumur lebih dari 50 tahun Tidak boleh dikenakan sebatan Katanya ketika dihubungi pemberita Dalam hal itu Wan Syahruddin yang juga pengarahkanan bahagian Perundangan dan pendakwaan SPRM Berharap keputusan itu menjadi amaran Kepada ahli politik lain Agar tidak mengkhianati amanah rakyat Mahkamah tinggi menjatuhkan hukuman penjara 7 tahun Dan 2 sebatan serta denda RM 10 juta Ke atas Syed Sadik 30 Selepas beliau didapati bersalah Atas 4 pertuduhan berkenaan Hakim Datuk Azhar Abdul Hamid Menjatuhkan hukuman penjara 3 tahun Dan 1 sebatan bagi kesalahan bersubahat melakukan Pecah amanah 2 tahun penjara Dan 1 sebatan bagi pertuduhan Salah guna harta Manakala bagi 2 kesalahan pengubahan wang haram Masing-masing di penjara 2 tahun Dan denda RM 5 juta Atau penjara 4 tahun Jika gagal membayar denda Selepas keputusan itu Bekas menteri belia dan sukan itu hadir di mahkamah Memakai sud berwarna hitam Kelihatan tenang Dan sempat menenangkan ibu Serta bapanya yang menangis Syed Sadik Ketika ditemui pemberita Selepas proseding berkata Beliau menghormati keputusan mahkamah Dan sebagai seorang penggubal dasar Beliau perlu menetapkan Kepercayaan ke atas institusi Kehakiman Ya saudara-saudara Apa komen anda berkaitan dengan isu ini Sekian saja untuk kali ini Teruskan bersama di dalam channel ini Untuk info yang seterusnya Halo semua Salam sejahtera Malaysia Selamat datang ke channel Fails Lifestyle Tontonan-tonton dan bapak-bapak yang amat dihormati semua Hari ini Saya akan bercakap Tentang status Muhyiddin Yassin Dan juga Tuan Dr. Mahadir Muhammad Kita boleh katakan hari ini Kerjasama diantara Muhyiddin dan Mahadir Sudah mulai terjalin Disebabkan Mahadir Di dalam perikatan nasional Di dalam pas menjadi Penasihat Ataupun SG4 Menjadi penasihat Bagi empat negeri Takbiran pas Perikatan nasional Manakala Muhyiddin Yassin pula adalah Pengurusi Perikatan nasional Tetapi Persoalan yang ditimbul Di kalangan Ramai orang Siapa yang lebih relevan Sebenarnya Siapa yang Lebih berpengaruh Walaupun kita tahu Kedua-duanya adalah Bekas Pedana Menteri Nah dalam satu artikel Daripada Harapan Deli Bertulis Mahadir lebih relevan Berbanding Mahyiddin Nah ini adalah kenyataan Daripada Puad Saya juga tidak Penafikan Mungkin ada juga di luar sana Yang mengatakan Muhyiddin lebih relevan Tetapi menurut Puad Mahadir lebih relevan Berbanding Mahyiddin Adakah ini Berkenaan dengan Kabar angin Sebelum ini Yang mendedahkan Bahawa Muhyiddin Dan Najib Bekerja sama Nah sederhana Dalam artikel ini Tunduk-tunduk Mahadir Muhammad Dilihat lebih relevan Berbanding Tan Sri Mahyiddin Menurut Ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO Datuk Dr. Muhammad Puad Zarkashi Beliau berkata Mahadir Dilihat lebih relevan Kerana Ahli politik Berumur 98 tahun itu Dilantik menjadi Penasihat Empat Negeri Bawah PAS Ataupun SG4 Muhyiddin Kecewa dan Terpinggir Ramai Yakin Kenyataan Razali Idris Ketua Penerangan Bersatu Agar Muhyiddin Dan Najib Bekerja sama Adalah Arahan Muhyiddin Dia rasa Terdesap Dia mahu Dirinya Dilihat Kekal relevan Apapun Muhyiddin Tidak perlu Main Wayang Jangan Bermimpi Untuk Kerjasama Dengan Najib Semua Orang Tahu Dia Tidak Ikhlas Dan Jujur Memang Muhyiddin Sudah Tidak Relevan Tulisnya Di Facebook Untuk Rekod Tunduk Mahadir Pernah Mentadbir Negara Sebanyak Dua Kali Iaitu Sebagai Perdana Menteri Keempat Dan Ketujuh Beliau Menggalas Jawatan Perdana Menteri Keempat Dari 1981 Hingga 2003 Manakala Menjadi Perdana Menteri Ketujuh Dari 2018 Hingga 2020 Dalam Perjalanan Politik Muhyiddin Pula Beliau Juga Pernah Memegang Jawatan Sama Dengan Mahadir Sebagai Perdana Menteri Kelapan Dari 2020 Hingga 2021 FMT Melaporkan Pemimpin UMNO Menolak Kemungkinan Najib Dan Mahyiddin Akan Bekerja Sama Disebabkan Permusuhan Panjang Antara Mereka Menurut Dua Pemimpin Yang Enggan Dinamakan Itu Orang Ramai Tidak Patut Percaya Cakap Berhubung Kemungkinan Kedua-duanya Bekerja Sama Semula Seorang Pemimpin Menyifatkan Ia Sekadar Cobaan Bersatu Untuk Meningkatkan Kelayakannya Kekuatan Mereka Semakin Merosot Kerana Lebih Ramai Ahli Parlimen Bersatu Berikrar Menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anar Ibrahim Mereka Takut Pas Hilang Kepercayaan Kepada Mereka Nah Sedara-sedara Sampai Disitu Adakah Selepas Ini Lebih Ramai Lagi ANP Bersatu Perikatan Nasional Akan Menyokong Datuk Seri Anar Ibrahim Nah Kita Beralih Semula Dimana Tajuk Artikel Ini Menyatakan Mahadir Lebih Releven Berbanding Muhyiddin Adakah Dapat Dikaitkan Dimana Muhyiddin Kecewa Dan Terpinggir Ramai Yakin Kenyataan Razali Idris Ketua Penerangan Bersatu Agar Muhyiddin Dan Najib Bekerjasama Adalah Arahan Muhyiddin Sendiri Nah Kalau Benar Ini Arahan Muhyiddin Sendiri Sudah Pasti Kita Dapat Lihat Betapa Terdesaknya Muhyiddin Sin Selepas Beliau Dilihat Tidak Releven Lagi Saudara-saudara Menurut Artikel Ini Artikel Ini Menyebut Mahadir Lebih Releven Berbanding Muhyiddin Apa Komen Anda Sekian Saja Untuk Kali Ini Teruskan Bersama Di Dalam Channel Ini Untuk Info Yang Seterusnya